Intro Belasan murid SMP Negeri Sembilan Banjarmasin ini berusaha mengikuti proses ujian tengah semester dengan menggunakan fasilitas komputer dan internet sekolahnya. Semestinya mereka dilarang melakukan proses belajar dan ujian di sekolah dan sesuai anjuran harus belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Namun kondisi siswa yang tidak memiliki fasilitas telepon genggam berbasis Android dan internet menjadi kendala bagi para siswa ini. Beruntung pihak sekolah memberi kebijakan kepada 17 murid dari kelas 7, 8, dan 9 yang tidak memiliki smartphone untuk menggunakan laboratorium komputer di sekolah sehingga mereka bisa mengikuti ujian. Mereka yang tidak memiliki sarana seperti HP, laptop, dan sebagainya dipersilakan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Sampai hari kemarin, hari Senin itu ada terdata jumlah siswa dari kelas 7, 8, dan 9 ada 20 orang yang mengikuti ujian secara online di sekolah. Untuk mengikuti ujian di sekolah ini kami hanya menghimbau kepada orang tuanya yang pertama harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di depan gerbang sekolah kami juga sudah diperiksa oleh petugas kami yaitu tentang suhu. Meski digelar di sekolah, pelaksanaan penilaian tengah semester di sekolah ini tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi virus corona. Jarak antar tempat duduk di komputer telah diatur, setiap siswa diwajibkan pakai masker. Bahkan sebelum masuk ke sekolah, para siswa harus menjalani pengukuran suhu tubuh.